berapa itu neng kopi neng neng bagaimana neng pasar sepi kamu jualan kopi sepi nggak neng sepi juga neng 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 ini pada Bruntun ini pada Bruntun ini woi pada Bruntun mau kemana udah mau kemana ini mau kondangan hahaha kayak gini lagi udah udah mau pulang udah lagi inilah busiam dari daerah mana ini Bang Bandung Bandung ya Kak saya denger busiam lagi viral harganya buset panung mahal bos berapa lipat lima kok enggak dibikinin kopi bikininnya satu ini udah lama nyampenya ini kalau nggak salah bos Acim kayaknya ya udah lama kita nggak ketemu-temu ya ini timun bandana kan ya selamat malam semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kembali lagi bersama saya kandis jagat yang selalu membongkar semua harga-harga cabai dan harga sayuran yang lainnya ya sekali lagi yang belum suger-suger karena sugeri beratih dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya dapat notifikasi terbaru setiap saya upload video seandainya video saya bagus dan bermanfaat boleh bagikan ke teman-teman yang membutuhkannya ya pantauan kita di malam hari ini untuk menelusuri semua harga-harga cabai dan harga sayuran ya nah intinya kita menelusuri pasar induksi bitung ini ya yang beberapa hari ini kena demam sepi makanya harga-harga sayuran banyak yang ancelopik untuk info lebih lengkap ikutin aja videonya sampai selesai selamat malam semuanya kembali lagi bersama saya ya kandis jagat ya saya berada di pasar induksi bitung mungkin dari tadi siang ya untuk menjelusuri harga-harga cabai dan harga sayuran yang lainnya berikut suasana pasar di induksi bitung bekas ini ah untuk suasana di pasar induksi bitung beberapa hari ini emang kena demam sepi bosnya sebenarnya untuk semua barang harga eh semua barang sebenarnya berkurang sekali ya tapi kenapa harga-harganya seperti cabai itu nggak mampu karena pengunjung pasar induksi bitung ini yang belanjanya itu sangat berkurang sekali bos bahkan sekarang aja terlihat ramalan yang sesat yang tadinya ori bakalan ngamuk di malam hari ini ternyata tidak karena terkendala yang belanjanya tidak ada dan untuk di dunia percabaian kita masih punya semuanya ya dan kita akan bacakan terlebih dahulu untuk di dunia sayuran terlebih dahulu untuk ini salah satu kacang tercantik sedunia ya masih di harga 10.000 rupiah ya yang tercantik sedunia ingat yang tercantik ya dan ini salah satu timun bandana ya timun bandana ini sebenarnya masih diangkat 7000 ya bahkan sampai ada yang minta 8.000 rupiah kalau timun bandana seperti ini dan disini ada apa namanya kalau sayuran saya udah habis semua ya untuk koyong masih seperti biasa diangkat 7500 untuk tarong merah masih seperti biasa diangkat 5500 terong putih fortum tercantik sedunia di 4000 kalau seperti ini saya jual 2000 udah tiga hari nih timun tercantik sedunia seperti ini ya dipilihin yang cakepnya doang buat langganan ya ini entar kalau yang cakep memulai dipilihin kayak gini akhirnya jualnya jadinya puluh ribu boleh kita tanya boleh ini kalau nggak salah bos acim kayaknya ya udah lama kita nggak ketemu-temu ya ini timun bandana kan bos ya iya timun bandana ini nembak ya dapat nembak ya emang harganya lagi viral timun bandana ya ya 85-85 wuuh itu dipilih begitu ntar buat langganan ya Oke dah lagi viral deh ya sukses terus buat acim itu buat langganan seperti ini dipilih ya Hai hari harga-hari diangkat 8000 rupiah untuk apalagi ya Hai tarong merah tarong bortun pare oyong untuk tarong bulat yang bolham masih 5.000 pupa 5.000 lakpet 5.000 dan bulat gelatik 5.000 bulat apal doang yang 8000 rupiah dan untuk penampakan tomat ini harga tomat masih diangkat 3.000 rupiah Halo Bang Haji gimana keamanan pasar aman-aman terkendali terkendali Wah ini ini terkenali pasar induk terkendali aman tapi ini ada masalah Bang Haji kenapa yang belanja pada kagak ada aja belanja itu bukan foksinya keamanan Oh amanan mengamankan mengamankan kalau ada kerusuhan iya keributan ada pencurian nah itu baru rampokan nah itu kamu baru tugas FKP ya amanan pasar sepi eh bukan keamanan oke masalah pasarnya hahaha yang belanja belum diselamatin hahaha belum diselamatin aja aja bisa lagi ngomong botong sapi wah ya Aji pasar oke Aji makasih di ingin oh per2 ya Aji pasar belum dipotongin sapi katanya ada hadah untuk aman masih seperti biasa diangkat 3.000 rupiah dan engkau masih 3.000 rupiah saja ya dan ini ini terlihat oleh kita banyak sekali ada kedelai ada kedelai bos kedelai bos kedelai lewat kedelai lewat dia bongkara dimana tuh ini kedelai tuh ini Rp5.000 kedelai bos ini penampakan tomat masih banyak banget tuh ya 3.000 rupiah bos selamat dan disini ada apa namanya jengkol kulit harganya di Rp8.000 jengkol biji udah di Rp30.000 untuk meninjau masih seperti biasa di Rp15.000 dan asem ini yang lagi viral sampai di angka Rp15.000 juga daun meninjau Rp10.000 saja dan ada seledri ini eh seledri dan daun bawang ini udah dikarungin tuh ini harganya lagi viral ya Rp10.000 rupiah Oh ya gitulah Nek Nek jangan jangan lho hahaha jangan lho yang beli ini sosial lagi viral bos halo neng 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 Neneng ini pada Brunton ini pada Brunton ini weh Woi 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 perbrunton mau kemana K делают blender lane kayak gini lagi udah udah mau pulang lagi berapa nih berapa 20 biasa 20 biasa Ayo kayak gini udah pada mengkondangan nomor jual cuma jual 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 Rp3.000 parah deh ya Neng 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 ini kok enggak dibikinin kopi bikininnya satu ini udah lama nyampenya Oke sih Oke bikinin aduh bapak gue jadinya nih pacang tanah masih 11.000 rupiah saja ya dan untuk apa namanya kentang ding masih 13 kentang Bandung cuman di Rp12.000 tawarannya cuma Rp10.000 untuk ini tomat masih ngajuk-ngajuk ngajuk seperti ini ya dan disini sampo dijual Rp4.000 bisa di ecer kalau eceran beda ya tuh dan ini tomatnya bisa di ecer juga dua kilo sekilo bisa di sini ini ada salah satu Porto Medan beras lagi yang lagi viral sampai di 160 ya dengan berat bersih 10 kilo saja dan yang dusanya Rp170.000 dengan berat bersih 10 kilo juga ya ini kentang Bandung untuk di daun-daunan sekarang lagi viral semua ya di daun-daunan oh iya tadi pos di Cipitong hujan udah tadi tapi baru rintik-rintik ya yang lagi viral adalah soseng sampai ngejual Rp7.000 ya Rp7.000 dan untuk apa namanya bawang keting masih di Rp33.000 ya dan untuk bawang bombaynya masih di angka Rp25.000 saja ya dan untuk apa namanya bawang brebes ya bawang brebes sekarang harganya lagi viral di Rp20.000 bawang maja itu ada yang Rp15.000 bawang garut ada yang Rp10.000 ya bawang garut ada yang Rp12.000 ada ya lonceng sampai nggak ngejual bos ini mau dibuang kayaknya loncengnya mau ada jengkel biji nih jengkel biji tuh ini udah ada yang jual Rp30 jengkel biji ada putren jagung putren kalau belum dipupas Rp3.000 tapi kalau udah dipupas ini harganya harganya sampai Rp12.000 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 Oh ada kabel wih viral nih udah jagung lagi kosong lagi ya jagung Rp5.000 lagi nah sampo di depan kita lagi viral sampai goceng lagi ada pakcay ini bukan pakcay kalau ini selada pahit yang ke Rp5.000 Rp4.000 kalau pakcay yang udah sana no pakcay sekarang harganya lagi mulai naik ya di angka Rp5.000 Rp6.000 Rp6.000 ya pakcay gabung cabai hijau banyak banget saya juga banyak banget dan di sini udah pada di acar udah di pada dibuka semua untuk di acar ya malem ya kentang ini kentang bandung dia beli sampai 12 ya tomat dan yang lagi viral ini bos labu acar viral banget ini bandar ngeluarin Rp12.000 Rp12.000 acar ya konoh wartol medan beras lagi sama lagi viral juga Rp17.000 Rp170.000 acar koyong terong timun engkau dan ini salah satu labuhnya labu gede labu gede ini harganya sampai Rp5.000 sekilonya labu DN masih seperti biasa di Rp5.000 Rp5.000 saja ya udah banyak yang muat layorannya ini udah ada di motor ya ada salah satu selada keriting nih selada keriting ya selada keriting tadi di mobil itu harganya masih Rp7.000 dan untuk brokoli masih di angka di malam hari ini Rp13.000 ya dan untuk kembangkol kerawang ini harganya yang tercantik sedunia masih di Rp7.000 tapi yang boceng banyak ya dan untuk kembangkol ini terbagi dalam berbagai macam daerah dengan bentuk yang berbeda ya seperti kerawang dan Cilamaya itu sebenarnya satu daerah tapi beda kalau kerawang kerawang pasir itu bagus ya daunnya pendek tapi kalau kerawang belasanoan Cilamaya malah panjang-panjang daunnya dan harganya itu udah beda lagi aja untuk Bandungnya cuma Rp3.000 dan di siang hari ini di malam hari ini masih seperti biasa belum ada pergerakan lagi kita masih muter masih terus ya ya hari udah larut malam dan saya akan bacakan semua di harga-harga cabai di malam hari ini ya ini cabai hijau TW ini cabai daerah ya dan itu cabai hijau keriting ya udah banyak gelaran yang pada gelar itu tandanya udah malam ya kalau banyak ngecar kayak gini tandanya udah malam langsung aja untuk cabai caplak diangkat Rp30.000 untuk cabai panjang hijau tanjung silir di Rp20.000 rawit hijau tanjung Rp15.000 rawit putih yang masih seperti biasa di Rp15.000 untuk ini salah satu IJTW harga jual sekarang di Rp8.000 sampai Rp10.000 dan untuk CMB nya sekarang di Rp30.000 saja untuk CMB yang gede ya CMB yang gede ya dan untuk ini salah satu apa namanya CMK CBMR keriting di malam hari ini pun mampu bertahan kuat ya sebenarnya nih dia berdua durundingan mau ngamuk mau ribut sebenarnya tapi entah kenapa ya ini media bisa kuat ya tapi ngonong nggak kuat cuma lancar doang dan ini cabai hijau keritingnya ya ini cuma ngejual Rp13.000 bos ini cabai hijau keriting ini kurang bagus kalau bagus mau Rp15.000 laku dan untuk CMK daerah itu ngejual Rp25.000 ya ngecerin 5 kg-5 kg ada yang Rp28.000 ya kalau taruh tadi emang ngejual di angka Rp23.000 siang tapi mampu ngecerin di Rp25.000 ya TKI Rp30.000 ya pengen tahu besok siang ini kayaknya makin ribut kalau belanjaan makin mahal ya lancar menuju ke sebuah cek rawit untuk ini ori harga ori di malam hari ini yang beli 10 kg 5 kg itu termasuknya eceran ya bukan banter ngeluarin ke centeng itu di angka Rp25.000 sampai Rp26.000 untuk burga itu Rp20.000 muntilan di Rp20.000 perentol di Rp20.000 untuk di malam hari ini seperti biasanya lancar baik ya enggak seperti malam kemarin sampai ngejual sampai tawaran ori Rp15.000 sampai nginep tiga hari ori hari ini lancar dan ini ada labu sium ini labu sium dari daerah mana ini bang? Bandung bos Bandung? iya kayak saya dengar labu sium lagi viral harganya Upset Bandung mahal bos berapa? beli Rp45.000 bos ini belinya Rp45.000? iya nah terus bisa ngecer ya bos nah buat langganan doang buat langganan doang? iya oke dah makasih info ya oke Rp45.000 bos sekarang mahal ya kita masih terus lanjut untuk mencari informasi yang lainnya ya hmm yang belum kita dapatkan ya yang belum kita dapatkan semuanya ya tanpa diduga-duga ini sosin yang apa yang ledak sosin harganya sampai Rp75.000 ya aduh sudah tro nour masa aduh hehehe aduh mam app aori ada tukang kopi nih bagaimana nih pasar sepi kamu jualan kopi sepi & liit selanjutnya sepi juga Hua TV lighthouse tidakmm maksudnyabreng sayuran nih sepi sangat sayuran k alle tukang kopi pengaruh juga gitu maksudnya pengaruh juga neng tukang kopi iya juga pengaruh juga wala dagang kopi lengaruh juga ya aduh ada hari udah larut malam ya dan saya penuh selesai ngerangkum semua harga-harga cabai dan harga sayuran yang lainnya ya terima kasih yang udah penonton saya doakan semoga dipanjangkan umurnya dimurahkan rezekinya amin amin ya Allah amin tidak balik lagi di video besok siang yang harga-harganya mungkin bakalan beribu terus harganya bakalan viral ya intinya salam sukses aja seluruh petani sedunia salam sukses aja buat seluruh pedagang sedunia salam sukses aja buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati